Intro Saya itu percaya akan hal-hal positif yang tetap terjadi selalu ada di Indonesia Jadi walaupun Indonesia lagi dalam suasana yang agak-agak menyeramkan Tapi saya yakin bahwa hal-hal positif itu selalu ada di Indonesia Hanya saja pada hari ini saya merasakan ada hal negatif di samping saya Yang sangat amat mengganggu pikiran hati dan benak saya pada hari ini Sesuatu itu akan menjadi balance kalau ada positif ada negatif Kalau semuanya positif semuanya maka tidak ada arus yang bisa menerangi kita Demikian juga sendal itu akan jadi indah kalau satunya kanan satu kiri Kalau sama nanti makanya susah Tapi kenapa setiap kali Anda ada disini saya merasa terganggu? Nah itu sebetulnya bagian dari orang baik itu kadang-kadang meresahkan orang yang tidak baik Makanya kan dimusuhi malaikat itu pasti disenangi setan Disenangi setan pasti dimusuhi malaikat Jadi saya? Maksud saya kalau ada orang baik pasti ada orang jelek gitu di dunia itu Makanya besok kemungkinan juga ada yang masuk surga ada juga masuk neraka Mungkin juga Mungkin 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 Saya kalau masuk surga bareng sama Ustadz Masuk neraka bareng sama Ustadz Tahu saya mau pokoknya lah ya Oke kita masuk Ustadz Bicara Ustadz Supaya orang lain bisa mencontoh Tapi kan ada orang mengatakan bahwa kenapa kalau berbuat baik harus orang-orang tahu ria nanti Jadi yang benar gimana? Sedangkan sekarang yang viral-viral kan pada tahu semua Ada dua tentu Anjuran untuk menafkahkan itu boleh Siron wakalaniah yaitu boleh sembunyi-sembunyi bisa dengan Terus Misalnya kita menggalang pembangunan satu misalnya rumah ibadah Kadang-kadang memang semua orang siapa berapa supaya orang lain juga bisa Ikut Dia cuma harus saja 10 juta apalagi saya Seharusnya kan 5 juta Kan gajinya lebih besar Tapi kan transfernya lebih duluan Iya sih Oke Yang kedua bisa juga dengan sembunyi-sembunyi karena diantara menggugurkan amal itu kalau show off Show off, sombong, sombong Sombong, sombong Biasanya lebih didominasi oleh orang-orang yang mohon maaf Ibu-ibu itu lebih mudah show off Ibu-ibu lebih mudah sombong? Bukan sombong, artinya pamernya itu Iya sombong Iya karena aksesorinya lebih banyak Maksudnya? Makanya kalau pakai cincin, kalau omong sambil gini nih Gimana kabarnya? Suruh nyanyi depannya Tola alba tru'ala Iya Kasih liat Iya Tanya harga salah bu Salahnya sekilo berapa? Sekilo berapa? Biar tahu kalau cincinnya gede-gede Untung yang jual orang Jogja gak mau kalah Giginya pakai emas Jadi jawabnya Sekilo bu Sepuluh ribu Artinya apa? Boleh orang itu Menyampaikan apa yang sudah dilakukan kebaikannya Tapi jangan untuk kesombongan Oke Hanya untuk menstimulasi biar orang lain juga ikut Jadi intinya gini Kalau mau sombong atau mau nge-share Niatnya apa dulu gitu ya? Dan itu yang tahu ada dirinya dengan Tuhan Dan itu bisa dilakukan semuanya Nanti hanya satu Nanti kita bahas pas Ramadan Kalau saya bintang tangguh sini Iya Nanti saya pikirkan apakah Ramadan Anda ada apa enggak ya? Saya tahunnya Ramadan itu kalau dipanggil sini Kalau gak dipanggil sini biasanya gak Ramadan berarti Ini kan juga karena sudah menjelang Ramadan Makanya saya Makanya Ustadz ada di sini ya Artinya begini Semua kebaikan itu bisa dipamerkan Makanya ada orang sholat tapi celaka Karena sholatnya hanya untuk cari mertua Sholat biasa-biasa di belakang ada calon mertuanya Sholatnya dikusu-kusu kan Bismillah Alhamdulillah Kayaknya dilihatin mertua Padahal kalau sholat sendiri Centul-centul terusul Centul-centul gadek-gadek Kalau perlu Allah Akbar ya Allah Ini bacanya sama dengan kemarin Allah Akbar ini sama Ini kan beri manusia Masa kamu lupa tinggal Idem 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 Haji juga begitu Bisa dipamerkan Kadang-kadang diundang sesuatu gak datang Karena Wah Pak hajinya gak disebut Biar tahu kalau udah umur haji Sampai kamar tamu dikasih Zajatah gambar Mekah Gambar Mettina Tempelkan timbok Lalu zajatah kalau ditimbang Itu kalau sholat gimana? Mungkin yang sholat Spiderman Luar biasa ini Artinya apa? Kecuali puasa Nanti puasa gak bisa dipamerkan Mau dipamerkan apanya? Oh banyak Tapi orang-orang misalnya ada makanan kan Oh gue puasa Gue puasa Tapi kan susah dipamerkan Mau dipamerkan Oh jalannya miring Puasanya di badga itu ke selio Oh iya iya Gak bisa di ini Makanya Kalau sholat kan bisa dipoto Bisa dishooting Tapi kalau puasa gak bisa dishooting Oke Itu artinya apa? Sekali lagi Kebaikan itu Boleh dilakukan dengan dua Satu Keikhlasan bisa dengan sembunyi-sembunyi Berikan tangan kanan Berikan tangan kanan Supaya tangan kiri tidak melihat Berikan pakai tangan kanan Iya Tapi tangan kiri jangan menyaksikan Artinya Jangan sampai ini diberitakan Jangan kasih lihat orang-orang Nanti batal Iya udah tahu Iya Yang kedua Biar orang lain juga meniru Iya Itu yang saya dari dulu lakukannya Seperti itu Nah itu salah satu Pamer itu seperti itu Nanti batal Amal kebaikannya Bodoh amat Bodoh amat Yang nyerang gue Pamer Saya tanya lagi Cepat nih Ustadz Orang-orang kan beranggapan Kalau membantu itu harus kaya Contohnya saya bantu Anda Saya harus kaya kan Karena orang berpikir Bantuan itu selalu Benduk materi Bantu itu tidak harus materi Orang bantu itu bisa dengan tenaga Bahkan dengan doa Kita mendoakan pimpinan kita Supaya dia itu tetap dalam hidayah Tetap mengayomi rakyatnya Itu udah bantu pemimpin Bukan mencela-cela pemimpin Bukan menghinah-hinahkan orang itu Itu udah bantuan kita Oh iya Nah doa saja sudah doa Nggak ngerti Saya nggak ngomong-ngomong Kalau saya sering bantu Mas Deddy Pakai apa? Doa Tahu dari mana saya? Ya makanya nggak saya omongkan Itu semuanya Kalau saya doakan itu saya nggak ngomong-ngomong Anda bantu kasih job gitu loh Ya doa saja sudah cukup lah Job sudah banyak semuanya Oh iya Mobilnya aja parkirnya khusus Di tempat lain nggak ada Saya termasuk yang diusir Salah satu doanya ya Mudah-mudahan disuburkan semuanya Bahkan ditumbuhkan rambutnya Bahwa satunya Mending nggak usah didoain Tapi itu kan bagus Sedekah itu kan bisa Berupa apa aja kan Tadi kan Anda bilang apa aja ya Ngasih makanan boleh kan? Boleh Kalau misalnya orang lagi Puasa, buka puasa Ngasih makanan orang yang tidak mampu Itu kan kita dapat pahala yang besar Jelas, jelas Tapi makannya nanti setelah buka dong Ya betul Kalau lagi nggak jamannya puasa Lagi nggak puasa Lagi makan Semua orang tiap hari lagi makan Orang lapar kita kasih makan Kita juga pahalanya sama nggak? Beda dong Orang itu semakin dia memberi sesuatu yang memang dia pas membutuhkan Maka dia nilai pengorbanannya menjadi beda pahalanya Nggak misalnya gini ada orang susah miskin Nggak bisa makan di jalanan kita kasih makan Jelas dong Jelas Berarti pahalanya juga sama dong? Sama Karena kita membantu orang yang dalam kesulitan Iya Dan itu tidak peduli syukur ras dan agama Karena nolong orang nggak usah lihat partainya Saya lapar nih Iya Syukur ras, agama, partai saya beda Ustaz mau kasih saya makan nggak? Masih Mana? Masih, insya Allah itu Nanti sebentar lagi Tidak di sebelah kamar make up Masuk ada tulisan Daddy Corpizer Masuk aja Gitu makanan boleh dimakan Itulah sebabnya Saya bukan karena apa Saya sering terus terang pemirsa nggak ngerti Saya sering ambil makanan di Mas Daddy Bukan karena saya butuh makanannya Saya memberi peluang supaya Mas Daddy punya kebaikan yang banyak untuk saya Iya, iya Biar saya masuk surga Iya Biar saya masuk surga Oke Ustaz, abis ini kita akan kedatangan narasumber Ini luar biasa Karena narasumber ini Walaupun dalam keadaan ekonomi apapun ya Jadi dia ini nggak lagi berlebihan Tapi dia ngasih makan gratis ratusan orang setiap harinya Masya Allah Ratusan orang dikasih makan gratis Tanpa memandang suku agama ras siapapun Ya lo mau agamanya apa boleh makan gratis disana Mau kaya miskin juga boleh makan gratis Suku apapun boleh makan gratis tanpa syarat Jadi nggak ada tuh syarat misalnya harus ini dulu nggak? Nggak ada syarat sama sekali Anda boleh makan gratis Saya masukkan ke TV bukan artinya selainnya Anda kesana nanti untuk makan gratis ya Jadi hanya untuk kasih tau apa yang orang lakukan dan itu bisa baik Selain satu ini Jadi nanti Ustaz masih ada disini Jangan mana-mana tetap di hitam putih Rumah makan gratis tiang sana mengajarkan kita ilmu tentang keikhlasan Setelah ini tetap di hitam putih